Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tumbuh harumah wangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata Kata berpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Ya Apa kita tidak Ditinggal di rumah dok Tapi lagi dibawa kesini Jadi dari tadi belum menuju ke rumah Pak pulang sekarang juga ya Tapi non Fitri Dengar ya Yang gaji Pak Amin itu bukan Fitri Tapi saya Cepat pulang Pak Amin Ibu ya Pak Ya non Ibu nyuruh kita pulang Pak Saya mohon pengertiannya ya Kita harus tetap keretro Soalnya Pak Utama Lagi kena serangan jantung ringan Dan om batik di sini Ya Pak ya Kalau Pak Utama sampai kenapa-napa Emang Pak Amin mau tanggung jawab Cuma kamu Yang bisa menyelesaikan masalah ini Dan cuma kamu Yang bisa meyakinkan Mami kamu Bahwa kamu akan terus Ada bersama dia Oke Pak Aku ngerti Pak Kecemasan Mamimu itu Timbul karena kecintaannya Yang sangat besar sama kamu Tapi percaya Kamu bisa meyakinkan Mami Aku ngerti Bi Makasih ya sarannya Bi Sekarang Papi tenang aja Aku akan hati-hati Supaya gak melukai perasaan keduanya Bi Tapi percaya sama kamu Ini Vino Mi Dia fotografer di retro Iya Vino Mi Tadi dia yang membantu Papi Vino makasih banyak ya Ya semoga Allah membalas kebaikan kamu ya nak ya Jadi Vino dapat predikat hero dong kali ini Vino Makasih banyak ya Kena hari ini kamu udah nolong Papi Gak usah bilang terima kasih Bu Fit Karena Ini sudah menjadi tanggung jawab saya Untuk membantu siapapun yang sering dalam musuh hitam Halo assalamualaikum sayang Kay Aku lagi di rumah Papi kamu nih Dia sakit kena serangan jantung ringan Enggak enggak Tapi sekarang udah gak apa-apa Kamu mau kesini Yaudah kita tunggu ya Yaudah assalamualaikum Kay Kamu mau kemana Papa menadak kena serangan jantung ringan mah Aku harus ngejenguk Astagfirullah Kami ikut ya Kay Ayo Ma Siap-siap Kailah Itu kan hal penting Kenapa sih kamu gak ngomong sama Mama dari tadi Coba Kay Kalau Mama sama Papa gak tau Terus gak jenguk kesana Apa kata Papi kamu Ya kan tadi aku baru aja bilang Kalau Mama gak tanya Kamu kan gak ngomong Menurut kamu Pantes gak sebagai menantu Kamu gak cerita sama Mama sama Papa Iya iya maaf Yaudah mendingan sekarang kita berangkat bareng deh Bener-bener di rumah ini tuh Bener-bener gak ada privacy apa Kailah Kamu berangkat aja duluan Nanti kelamaan kalau nunggu Papa sama Mama Nanti kamu merasa gak punya privasi lagi Yaudah deh terserah Ribet banget sih Assalamualaikum Waalaikumsalam Hidup dulu deh Tadi Vino Didangnya apa Tante lupa Vino ini fotografer freelance di kantor retro Dia ini fotografer yang handal Hasil karyanya juga luar biasa kok Tante Mos Kamu kayaknya lebih kenal jauh deh Daripada Vino sendiri Tante bisa aja Tapi bener Komi Moza gak berlebihan Kayak gitu dong Mos Jangan-jangan dari lubuk hati yang paling dalam ya Tadi aku gak sengaja kok Mana ada Muji gak sengaja Orang kedengeran itu ulus kok Diminum dulu yuk Diminum dulu yuk Kenapa nih kok pada ketawa-tawa Enggak Rel itu loh Moza sama Vino Oh Mami tau juga soal cerita Moza sama Vino di kantor Gitu lah Mi Sok jaim-jaiman Sok diem-dieman padahal mati saling memuji Mi Apaan sih Rel Auk Fit Kenapa kamu teriak digigit nyamuk Hah Iya Farah kenapa sih Tadi perasaan dia marah banget sama aku Gara-gara aku telat Bawa obat kretro Eh sekarang aku jadi jahil gitu sih Aneh Habis ngomong apa ya sama papinya Vin Kamu pernah belajar ilmu medis ya Itu bukan belajar Cuma pengalaman aja Kok gitu aja heran sih Logika juga bisa kok Itu cuma berdasarkan akal sehat kita aja Terus bagaimana cari kita bisa berpikir tenang Dalam keadaan panik seperti itu Terus gimana caranya manfaatin pikiran? Kamu tuh bener-bener bodoh atau proper bodoh sih? Kamu tuh kenapa sih? Kok nuduh aku pura-pura bodoh? Kamu tanya aja sama diri kamu sendiri Jangan tanya sama aku Kamu tuh emang pintar banget ya bikin orang bete Gak akan bisa Mosa Maksud kamu? Lebih baik kamu berhenti sekarang Karena kamu gak akan mendapatkan apa yang kamu mau Mas Mau pulang kan? Bareng saya aja Nanti saya antar sekalian Bu Maya Saya mau pulang sendiri aja Yang kamu lihat tadi Gak kayak yang kamu pikir kok Saya gak ada apa-apa sama Emil Bu Maya yang terhormat Saya kan pernah bilang sama ibu Kalau saya sudah gak peduli lagi dengan kehidupan ibu Apapun yang kamu kerjakan Kemana kamu pergi dan sama siapa kamu pergi Aku gak peduli Jadi rasanya kamu gak perlu lagi klarifikasi ke aku Hah? Kok jadi salah paham sih mas? Brak! Gak pernah diajarin sopan santun Kasar banget sama perempuan Oke Saya minta maaf Permisi Sayang Kamu gak apa-apa? Cukup, Mil Mulai sekarang kamu gak perlu panggil saya sayang-sayang lagi Kamu kenapa semarah ini sih? Santai aja Mil, yang harus kamu ingat Saya sudah menikah Dan saya punya anak Permisi Iya, Rael Jadi Aku Telambat ke kantor Untuk nganterin obat Ya kan aku pamit dulu sama Mami Emangnya mesti minta izin sama Mami dulu Mami itu kan mertua aku yang paling aku hormati Dan udah aku anggap seperti ibu kandung aku sendiri Jadi ya baiknya mesti pamit Oke Mi, tolong Mi Tolong bilang ke gadis desa ini untuk kasih obat ke papi Gitu kan Fit? Udah lah sayang Kamu tuh dari tadi bercanda terus Fit? Kamu sekarang kasih obatnya ya sama papi? Iya Mi Kenapa sih sayang? Aku sayang banget sama Mami Farel Mami juga sayang sama kamu nak Hmm Mi Aku pengen ngomong sesuatu sama Mami Penting banget Ah Mau ngomong apa sih? Ehm, pokoknya ada Tapi kita ngomong di taman aja ya Kenapa harus di sana? Ada deh Mi Pokoknya ini obrolan penting antara ibu dan anak Gak ada oma, papi Maupun gadis desa itu Mi Mi, Farel Kalau Mami dan Farel mau pergi kemana aja Santai aja Gak apa-apa kok Biar ayah mertua Fitri yang jagain Kamu bener Fit Biar mereka berdua kemana aja Ya Kita berdua Mertua sama menantu Di rumah Gimana kalau kita nonton film? Ya Fit Waduh udah berani tuh menantu tuh Mi Tenang aja Mi Nanti aku kerjain dia Udah lah saya gak boleh kayak gitu Dia anak yang baik Yaudah yuk Ya Mi Al Aku pulang dulu ya Ini foto-foto yang harus dipilih Dan buat dikirim ke klien Tolong bilang sama fotografer kita Untuk memilihnya dan langsung dikirim ke klien ya Jadi kalian berantem lagi Gue cuma minta tolong sama lu Lu boleh Memperlakukan gua seperti apa yang lu mau Tapi jangan ke Moza Moza pernah mendapat beban yang berat dalam hidup dia Em Gue gak minta Lu menyembuhkan luka dalam hidup dia Tapi minimal Lu jangan menambah luka dia dong Fit Kasian dia Ada luka yang bisa terlihat jelas Al Tapi luka di hidup gue Gak akan pernah bisa terlihat sama kalian berdua Mi Mami inget gak? Waktu kecil aku waktu main sama temen aku Terus temen aku dorongnya kekencengan Aku jatuh Kepalaku bocor Terus Mami cepet-cepet langsung bawa sapu tangan Ngelap, langsung bawa ke dokter Ingat kan? Iya ya Rel Mami inget sayang Waktu itu Mami masuk ke ruangan dokter Dan Mami Memohon-mohon sama dokter Biar dokter Konsentrasi nanganin kamu Dan meninggalkan pasien yang lain Karena pada saat itu Rel Mami bener-bener takut Mami merasa Itu perasaan takut yang terbesar dalam kehidupan Mami Asal kamu tahu Rel Kalau pada saat itu terjadi apa-apa sama kamu Rel Mami Rel aku menukar nyawa Mami ini buat kamu Mami Mami Gak ada seorang pun yang bisa mengganggu hubungan kita Mi Gak ada seorang wanita pun yang bisa menghenti Mami Maksud kamu apa sih Rel? Sampai kapanpun seorang ibu tetap seorang ibu Mi Walaupun aku jatuh cinta sama Fitri Walaupun aku ninggalin Mami sama Papi Mami Mami tetap menjadi ibuku Mi Ria Mi Mami itu kadang-kadang sedih Rel Ketika kamu dewasa Justru kamu banyak meninggalkan Mami Lima tahun kamu ke Amerika Rel Kamu kembali ke Mami Dan akhirnya kamu pergi untuk Miska Kamu kembali lagi sama Mami Nadi Tapi kamu pergi lagi untuk Fitri Dan akhirnya Mami senang kamu kembali lagi sama Mami Dan akhirnya Mami senang kamu kembali lagi sama Mami Tapi akhirnya kamu pergi buat bule Kamu harus ngerti perasaan Mami Rel Mami ingin sekali kamu tertumbu dewasa di depan Mami Nadi Mami Demi Allah Mi Aku akan selalu ada sama Mami Mulai sekarang Aku akan ada untuk Mami Mi Ya Mi? Terima kasih Terima kasih Nangati deh. Jangan hilang dong. Di situ kan ada SIM, ada STN, Kak. Mana aku baru ngambil uang dari ATM lagi. Mana ya? Pak Bus. Iya? Tadi saya dengar di depan kelas 3B, Bapak menegur salah seorang murid yang bernama Yuga, ya? Iya. Sebenarnya dia anak yang pinter. Tapi sayang, dia tidak pernah serius mengikuti pelajaran. Gak serius? Bukan, maksud saya, dia sering tidak menuntaskan tugas yang saya berikan. Gak disiplin. Dia lebih suka membantu Bapaknya jualan sati dibandingkan mengerjakan PR. Lagian, Bapaknya gimana sih? Anak sekecil itu disuruh kerja. Saya kenal sama orang tuanya, Pak. Ayahnya itu orang yang baik dan bertanggung jawab. Dan saya yakin, ayahnya gak akan nyuruh Yuga untuk bantu jualan. Itu pasti karena kemauan Yuga aja, Pak. Karena seperti Bapak tahu sendiri, Yuga itu anak yang baik. Iya, iya. Saya tahu. Dia memang anak yang baik. Jadi, tolong jangan kasih hukuman apa-apa sama dia ya, Pak. Saya yakin kok, hal ini pasti gak akan terjadi lagi. Aduh, Yuga, Yuga. Aduh, gak usah. Biar om mucin aja nanti yang nyapu ya. Gak apa-apa kalau om. Lagian, kalau nyapu, aku bisa. Wah. Kamu tuh rajin banget sih. Ya ampun. Kalau gitu ya, kamu jadi asisten om aja ya. Aduh, om kebanyakan ngomong nih pusing. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini buat kamu ya. Buat orang jajan. Wah, makasih ya om. Om, terus, buat hotel yang di dapur, aku apain? Aku potong? Apa, aku gimana ini? Emangnya kenapa? Ya, gak kenapa-kenapa sih om. Aku, cuman kepengen pintar masak aja kayak om. Hi, ampun. Enak siapa sih? Hi, eh, gemus, 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 gemus. Kamu tuh rajin banget sih bikin om Mucin ntar sanjung. Tenang aja ya, Yuga. Nanti tuh ya, besok-besok, kamu tuh bisa luas kayak om Mucin. Tapi aku gak mau jadi banci. Gak apa-apa, gak apa-apa. Maksud juga banci kan? Hei Yuga, mau kasih tau ya, om Mucin tuh bukan banci. Terus? Benceng. Benceng, benceng, benceng. Om Mucin emang benceng, mau ngasih dulu tunggu. Waalaikom. Waalaikumsalam. Mas Norman. Eh, tunggu, 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 tunggu. aduh, jam berapa ini? Kok udah pulang sih? Atau jangan-jangan? Dagangannya gak laku ya? Justru dagangan gue laku keras. Makanya gue pulang cepet. Eh, gue banyak duit nih, gue mau bagi-bagi rezeki. Asik. Aduh, bagi dong. Tarikan Ucun dari kasih nih ya, anak customer. Sekarang bagi lagi dong. Nih berapa ya? Ya, lima puluh ribu gitu. Bagus. Nih. Kok cuma goceng sih? Ah, gak bersyukur loh, dikasih rezeki juga. Yaudah Jack. Alhamdulillah, hello. Alhamdulillah, berkat doa kamu juga, dagangan papa, laris manis. Pulang yuk, kasihin om Mucin, mau istirahat, mau tidur. Yuk. Debo, sampai ketemu besok ye. Ini laporan penjualan, Ibu Maya. Kenapa harus ketus gitu sih, Mas, ngomongnya? Ya kan bukan salah saya, kalau jabatan saya lebih tinggi dari kamu. Ya memang. Kenapa? Kamu mau bilang, kalau seandainya klubified, aku bisa dapat posisi kayak kamu. Bukan jadi bawahan kayak sekarang, iya? Biasanya ya, Mas ya, orang itu kalau minder, bermasalahnya sama dirinya sendiri loh. Maksud kamu apa? Ya kan saya gak meremehkan kamu dari tadi, kamu aja yang sensitif. Sudah, kuruan, ternyata tanganin. ada yang salah ini. Kamu tolong cek lagi ya. Gitu dibilang gak ngeremehin. Gimana sih? Ini bukan soal meremehkan, Mas Bram. Ini soal profesionalisme kerja. Emang ada yang salah kok? Jangan mentang-mentang bos sayang sama kamu dan percaya sama kamu. Terus kamu bisa saya enakin-enakinya aja sama aku. Saya gak peduli Mas ya, Pak Kamu ya, Mas ya. Yang penting ini sekarang kerjaan, ada yang salah, dan kamu harus revisi. Oke? Eh, Pak Ul, kamu ngapain? Lagi masak telur ceplok buat Papa. Cepetan, Pak, makan. Kumpung masih hangat, Pak. Kamu bisa bikin telur ceplok? Ya iyalah, Pak. Juga aja bikin shop makan toni. Juga bisa kok. Hah? Apaan? Sekali-sekali lihat juga ya, Pak. Kita masak makanan malam. Pasti, Papa, capek kan habis pulang kerja. Ini, ini tau-tape siapa yang goreng nih? Ya juga lah, Pak. Siapa lagi lo bukan juga. Kamu mau yang goreng? Iya, Pak. Ya ampun, ini secepat kotor banget. Yuga cuci dulu ya, Pak. Aneh, kenapa anak gue jadi kayak gini sih. Ini, Pak, kira-kira si ujin kingkong nih. Bikin anak gue jadi gak bener. Pak, kata Papa, juga harus serba bisa. masak. Iya, nak, tapi... Kata Papa, laki-laki harus bisa masak. Itu betul, nak. Tapi Papa gak nyangka kamu secanggih ini. Tuh bisa masak ini, tuh. Bentar-bentar, jangan-jangan kamu jago ini lagi. Gunting sama ngeblo rambut. Oh, itu lu juga udah belajar, Pak. Yuga udah tahu catanya. Ngeblo rambut sama ngedingin rambut. Ucin, kingkong, gorilla lo. Anak gue diapain sampai jadi kayak gini nih. Aduh, nak, jangan gitu, nak, jangan. Apa dasar lu, Ucin, gorilla lo, kingkong lo. Jangan ikut-ikut, nak. Salah nilip anak nih gue sama dia nih. Aduh, geli tahu kan, nak. Iya, Mam. Waktu itu kamu pergi ya sama Farel. Kemana sih? Iya, Lia sama Farel itu nostalgi ya, Mam. Kita berdua tuh pergi ke taman. Terus yang bikin Lia bahagia banget. Farel itu bilang sama Lia kalau Farel tidak akan meninggalkan Lia, Mam. Kok tiba-tiba Farel itu bisa begitu ya, bisa bilang begitu? Emangnya ada apa sih? Iya, nggak tahu lah, Mam. Itu artinya ya Farel itu sedang dipengaruhi oleh istri kampungnya itu. Dan sekarang kamu ikut-ikutan yang gila ya dipengaruhi oleh si Fitri. Udahlah, Mama. Kenapa sih Mama kok ngomongnya gitu? Kalau ngomong tuh yang jelas, jangan ngelur ngidul dong, Mam. Otak kamu itu ya yang ngelur ngidul ya. Itu semua gara-gara si Fitri. Mama, udah dulu ya, Mam ya. Nanti kita teleponan lagi ya. Nanti, 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 nanti. Nanti batu telat. Kak Yuga mau kemana? Jangan pergi lagi, Kak. Om Norman, jangan tinggalin Nadine. Nadine masih sayang. Nadine. Tidak mau, Mam. Nadine bangun ya. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Mimpi apa, sayang? Kamu mimpiin Om Norman sama Kayu Gak ya? Nadine gangun sama mereka. Kak. Aduh, Al. Barangnya demam lagi. Oke, kita bukur masakit aja, Kak. Nggak mau. Nadine nggak mau ke dokter. Nadine maunya ketemu Kayu Gak sama Om Norman. Mama tahu kalau ini bukan demam biasa. Kalau saja Nadine ketemu Yuga dan Norman, mungkin Nadine akan sembuh. Tapi gimana? Kita kan nggak tahu rumah mereka. Seandainya aja, Papa dulu nggak ngusir mereka ya? Pa, yang sudah terjadi biarkan terjadi, Pa. Papa nggak usah mikirin itu lagi. Nanti Papa sakit lagi. Iya. Kadang-kadang kalau Papa lagi sendiri suka mikir Papa ini orang tua yang tega. Terlaluan. Masa anak kandung sendiri diusir. Itu semua semata-mata bukan kesalahan Papa. Papa bertindak pasti ada sebabnya, Pa. Udahlah, Pa. Nggak usah dipikirin lagi biar saya mengatasi semua ini, Pa. Emm, Nadine. Besok om coba cari Kayuga sama Mas Norman ya. Bener om. Bener janji. Iya, tapi kamu janji juga. Kalau misalkan besok om nggak ketemu sama Mas Norman sama Kayuga, kamu jangan sedih lagi ya. Yang sabar ya. Iya om. Om itu punya Kayuga. Dulu ketinggalan. Pas dia mau pergi. Terus? Besok, kalau om ketemu sama Kayuga dan Kayuga nggak mau pulang ke sini, tolong kasih aja. Kayuga pasti butuh banget buat sekolah. Ya ampun, Pa. Kamu tak apa? Berantakan banget. Juga sisirin, Pa. Eh, apa-apaan sih, nak? rambut Papa ini model penyanyi dangdut kedamanan Papa. Eh, mau lihat, Pa. Pa, rambut Papa itu harus dikunti, dirapin dikit gitu loh, Pa. Nah, rambut Papa itu juga harus diblecing. Pa, Papa harus sering-sering tajin, gerimbat rambut ya, Pa. Pakai lidah buaya, lidah buaya tuh bagus, tahu Pa. Siapa? Eh, Pa Ol. Kok kamu tahu-tahuan sih istilah salah? Kacau nih. Ya Allah. Ampunilah ambamu ya Allah. Masa anak saya jadi kayak begini? Masa turunan gue kayak gini, Pa Ol. Pak Ol kenapa sih lo? Pak Ol kenapa sih lo? Mereka aja gak ada masalah. Iya sih, emang udah mulai tua. Tapi kenapa sih perempuan selalu berusaha keras menyumihkan usia? Sipuk banget ngurusin kerutan di wajah. Mudah-mudahan Fitri nanti kalau udah tua gak kayak gini deh. Ribet. Kamu tuh ngapain? Enggak, Mi. Kok kamu ngeliatin Mami kayak gitu sih, Sayang? Enggak, aku merhatiin ternyata Mami cantik banget ya. Beruntung banget Papi punya istri cantik Mami. Kamu tuh suka berlebihan ah, Rel? Bener loh, Mi. Pasti Papi gak pernah bosen mandangin wajah Mami. Masa sih, Rel? Kamu tuh nyenengin Mami ya? Rel, tapi belakangan Mami tuh ngerasa agak tua-an kayak nenek-nenek gitu. Oh emang Mami udah jadi nenek-nenek kan? Udah punya dua cucu loh Mi. Hah? Ibu udah punya cucu? Iya Mbak gak percaya kan? Mbak, aku ini bangga banget sama Mami aku. Kalo jalan-jalan nih, orang ngiranya bukan Mami aku. Malah ngiranya kakak aku loh. Udah, berlebihan banget sih. Tapi bener kok Bu. Ibu tuh masih awet muda banget. Ibu udah punya putra sebesar ini, tapi ibu masih keliatan segar dan cantik. Saya jadi iri. Makasih ya Mbak. Mbak udah bikin aku bangga loh Mi. Mbak. Papa mau bicara sebentar. Tapi jangan langsung bereaksi ya. Ada apa, Pa? Ma? Mama kenapa nangis? Kami, kau hati sekali sama rumah tangga Amuna. Aku gak ngerti maksud Papa. Di dalam rumah tangga, kau sama Kayla sebagai penganten muda tidak bisa menyatu sama Papa Mama. Harus ada yang bindana. Masalah normal gak usah kau pikirin. Biar Papa yang akan mengurus. Papa kenapa ngomong gitu, Pa? Papa dan Mama itu orang tua aku. Masalah Papa Mama juga itu masalah aku juga. Dan Mas Norman. Dia saudara aku, Pa. Jadi udah tanggung jawab aku untuk menyelesaikan masalah ini semua. Tapi, Al. Mama kepikiran masalah kemarin waktu Kayla marah. Dia bilang, dia tinggal disini gak ada privasi. Ma, omongan Kayla gak usah diambil hati ya. Mungkin dia cuma emosi kok. Tapi gak bisa, Aldo. Kamu gak bisa tinggal terus-terusan sama Mama dan Papa. Dan Kayla, Kayla merasa terganggu. Sebelum masalah ini lebih berat lagi. Sebaiknya, kita berpisah. Enggak. Aku gak mau pisah sama Mama dan Papa. Sebelum masalah Mas Norman selesai. Aku gak mau seperti anak lain. Ninggalin orang tuanya dalam kesulitan. Pokoknya, aku akan selalu sama Papa dan Mama. Ya. Papa Mama bangga sama kamu. Kamu adalah anak yang sangat berbakti pada orang tua. Tapi, Do. Kalau kayaknya gak bisa terima. Gak soal mikirin soal Kayla lagi. Aku suaminya. Biar aku yang ngurus. Do. Jangan. Jangan ya. Jangan. Gak apa-apa. Aku cuma mau ngomong sama dia. Aduh. Kamu udah pulang, Al. Kok gak kedengeran sih suara mobilnya? Lain kali kalau ada masalah di rumah ini, kamu cerita sama aku. Cerita apa adanya? Aku kan udah bilang sama kamu. Jangan kasih masalah baru ke orangtuaku. Masalah apa sih, Al? Aku gak cerita apa-apa ke orang tua kamu. Gak mungkin mereka nangis tanpa sebab kayak anak kecil. Kamu tahu kan? Mas Norman lagi kena masalah. Dan kalau masalah ini gak selesai, rumah ini disita dan keluarga aku ditaruh di mana, Ke? Kamu sebagai istri bukan dukung aku. Malah bikin masalah. Kamu tuh gak ngerti ya perasaan aku. Aku tahu, sebagai anak kamu emang harus berbakti. Tapi sebagai suami, mana tolong jawab kamu? Oke, oke. Sekarang apa yang kamu inginkan dari aku? Aku pengen ada privacy di rumah ini buat kita berdua. Privacy apa? Masa kamu gak paham juga sih, Al? Kamu tuh gak bisa ngerti ya perasaan perempuan. Kamu tuh gak bisa ngerti perasaan istri kamu sendiri. Aku mau kamu ngeluangin waktu buat kita berdua, Al. Aku gak pernah ngerti sama kamu, Ke. Kamu masih kayak anak kecil. Gak pernah dewasa, Ke. Oke, aku minta maaf. Tapi aku berharap kamu bisa ngertiin aku, Al. Dan kalaupun kamu gak bisa ngerti juga, yaudahlah terserah. Aku udah putus asa. Lama ya mereka ya? Ya mungkin ngantri kali, Bi. Di dokterinya. Untung nantuku ini sabar dan penuh pengertian. Dia rela suaminya menemani ibunya kemana-mana. Coba kalau perempuan lain. Mungkin udah ngambek. Tapi baguslah. Farel pasti juga bisa ngomong perasaan maminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fit, maaf ya. Soalnya ngantrinya agak lama. Gak apa-apa kok, Riel. Santai aja. Gimana, Riel? Kepala mamimu sudah dingin? Apa kabar? Ibu mertua. Kamu tuh ternyata cuma pura-pura polos ya, Fit. Kita kan janji. Cerita ini gak boleh diketahui orang lain selain kita berdua. Tapi, ternyata kamu bocorin cerita ini ke Papi dan Farel. Ternyata ini cuma rekayasa. Mami, Mami kok udah tadi diem aja. Mami sakit ya? Gak apa-apa kok. Eh, eh. Riel, Fi, coba tanya sama Fitri. Bener gak kita berdua ada konflik? Fit. Fit, tau gak? Papi sama Farel tuh mikirnya kita berdua tuh ada konflik. Kamu bilang deh, sebetulnya kita berdua tuh gimana? Ya ampun. Konflik apaan sih? Fi, kita berdua kurang-kurang aja kok gak pernah ada konflik. Tuh kan, Riel, Fi. Udah denger sendiri kan? Makanya jangan suka gosip. Kayak cewek aja. Farel lagi gak ada kerjaan kali nih di kantornya. Jadi kerjaannya sekarang ngegosip. Fit. Perasaan perempuan itu paling susah ditebak ya. Kadang ribut, kadang bayikan. Udah lah, Fi. Gak usah ikut campur lagi. Iya, Riel. Papi mikirin mereka sampai jatuh sakit. Ternyata mereka berdua malah kompak. Papi, kalo Papi tuh gak mau sakit, Papi tuh gak usah mikirin kita. Lagian kalo kita berdua ada konflik, ya kita berdua menyelesaikan. Ah, Fit. Kalo seandainya selama ini Mami ada salah sama kamu, Mami minta maaf ya sayangnya? Mami kok ngomong gitu sih? Mami tuh gak pantas buat minta maaf ke Fitri. Harus sih kan Fitri minta maaf ke Mami. Kan sekarang Fitri udah nganggep Mami seperti ibu kandung Fitri sendiri. Jangan sekali-sekali ikut campur urusan Mami sama Fitri, Riel. Ini urusan antara menantu dan pertua perempuan. Kamu gak akan paham. Tidak. 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 Tidak bilang kamu ngantuk ya. Jangan sampai malam ini kita gagal lagi Fit. Ya, aku ngantuk banget Riel. Eh, Fit bentar ya. Aku mandi bentar aja. Tunggu sebentar ya. Please. Ya, untung-untungan aja Riel ya. Abisnya aku udah tadi nungguin kamu. Ketemunya gak pulang-pulang. Padahal tadi aku udah siap banget. Kamu gimana sih Fit? Tadi kamu sendiri yang nyuruh aku nemenin Mami. Dia kan gak tau pulangnya semalam ini. Serahlah Fit. Niles mulu kamu. Ya, aku ngambuk sih. Kamu gak mau makan dulu, Riel? Enggak. Ngantuk. Ah. Ah. Tiap malem ada aja gangguan. Giliran nyaris. Eh, ada aja alasan. Niat gak sih sebenernya? Huh. Laki-laki. Egois. Gak pernah bisa ngerti istrinya. Masa ngantuk dikirin alasan doang. Aku kan ngantuk beneran. Sebenernya... Dia beneran cinta gak sih sama aku? Ih. Aduh. Giliran pegang-pegang. EGR. Siapa yang megang? Pake dikasih marah ke jalan lagi? Duh, belum ngapa-ngapain kok malah udah diem-dieman kayak gini sih. Rugi banget nih gue. Oh. Aku emang kelewatan kali ya. Kasian Forel. Pengen sih ngajak baikan. Tapi gimana? Tau kalo dicuekin kan aku punya yang malu. Huh. Ciccak! 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 Ciccak Man. Selim banget sih anak, ngerjim gue lagi. Hentuuuut! Hentuuut! Gak lucu? Siapa yang mulai? Pintunya mana? Gila. Terima kasih telah menonton!